Lagi PPKM nih, gak bisa ngapa-ngapain, mau syuting gak boleh, mau keluar takut ketularan, mendingan kita di studio aja. Hai guys, saya Mario Ibowo, dan hari ini saya bakal bahas peralatan apa aja yang biasa saya pakai buat kerja saat hari ini. Oke, yang pertama kamera. Saya sekarang masih pakai Canon 5D Mark IV buat main kamera saya. Terus ini ada cage-nya, cage-nya saya pakai small rig. Kenapa saya pakai cage? Karena kameranya kita pakai buat foto dan juga video. Nah, kalau foto sama video, itu kan biasanya derat bawahnya selalu ganti-ganti terus. Kadang plate foto, kadang plate video. Nah, sering-sering diganti, kadang-kadang buru-buru suka miring rusak deratnya. Jadi kita udah pernah dua kali rusak. Dan setiap kali rusak kalau masuk Canon Center itu bisa seminggu lebih baru balik, sedangkan motretnya tiap hari. Jadi, untuk menghindari kerusakan itu, saya kasih cage, disini deratnya di bawahnya ada tujuh. Jadinya artinya bisa rusak tujuh kali, baru kita ganti cage. Kemudian, lensa. Sekarang ini saya pakai lensa 24mm, tilt shift, Canon juga. Buat yang belum tahu apa itu lensa tilt shift, nanti saya jelasin di video terpisah ya. Tapi ini selalu ada di My Camera Bag, karena kepake banget di lapangan. Lalu, untuk lensa tilt shift, ada satu lagi nih. Ini lensa tilt shift juga 17mm. Ya, ini gede banget kepalanya. Karena kalau kita foto interior terutama, ataupun arsitektur, biasanya itu nggak ada jarak tembak. Jadi, makanya kita butuh lensa yang lebar, tapi perspektifnya bisa dikorek, supaya nggak miring gini gambarnya kan. Makanya, ini juga lensa My Go To Lens, yang selalu ada di My Camera Bag. Temennya lensa 17 tilt shift tadi, yaitu ini. Ini namanya polarizer ya. Polarizer ini fungsinya buat nge-cut reflection. Jadi, nge-cut reflection itu bisa di permukaan kayu, atau kaca, atau haze di langit. Jadi, itu semua bisa warnanya berubah kalau kita pakai polarizer ini. Polarizer ini bisa diputernya, ada puterannya gitu. Jadi, kacanya muter. Nanti bisa kita jelasin juga di video terpisah ya. Nah, ini nanti dipasang di lensa 17-nya. Oke, jadi saya tapan agak gede. Jadi, kalau misalnya klien ngeliat juga keren gitu. Jadi, kita kadang-kadang di lapangan mesti action dikit. Lalu, ini ada extender ya. Extender-nya 1,4 kali. Saya pakainya buat apa? Ini biasanya saya tempel di lensa 24 mili saya. Jadi, 24 mili ditambah extender 1,4 kali, jadinya 35 mili. Jadi, saya punya lensa 35 mili tilt shift. Ya, karena lensa tilt shift itu adanya 17, 24, 45, kemudian 90. Yang 35 tidak ada. Nah, buat foto interior, saya kadang-kadang pakai yang 35. Jadi, ini nice solution ya. Ini namanya CamRanger. CamRanger ini fungsinya supaya saya bisa shootingnya tether ke iPad. Ya, jadi temannya adalah CamRanger. Gambarnya akan keluar ke iPad. Dia, biasanya taruh di sini nih. Di atas kamera, taruh. Ada kabelnya colok sini. Jadi, di iPad nanti ada aplikasinya. Jadi, kita kalau motret, tinggal dari sini aja. Tinggal pakai iPad, tinggal mencet-mencet. Atur-atur shutter, semua bisa dari sini. Jadi, this is very convenient. Jadi, kalau kita motret, ada klien mau ngeliat. Kita nggak berbutan ngeliat di layar-layar kecil gini. Nyurung-nyurung gitu kan. Jadi, enak banget bisa pakai ini. Lalu, ini adalah My Second Body. Kamera Leica ya. Saya pakai Leica SL. Ini, biasanya saya pakai juga buat motret detail. Selain kalau misalnya kamera pertama ada masalah, kita punya backup camera. Jadi, kalau misalnya profesional itu, menurut saya backup camera is a must. Kamera Leica SL ini saya pakai juga sekalian buat motret senang-senang di rumah. Ini, lensa Leica SL-nya. 24-90 mili. Yang biasanya saya pakai buat foto detail juga. Kadang-kadang kita perlu architectural detail atau interior detail, saya pakai lensa ini range-nya. Zaman sekarang, foto aerial itu menurut saya juga sangat penting. Karena kita bisa menjelaskan arsitektur dalam konteks lingkungan ya. Udah gitu, kalau buat motret gedung-gedung tinggi, juga kita nggak perlu manjat-manjat gedung seberang kayak saya zaman dulu. Jadi, sekarang kalau jarak tembak susah, gedung-gedung tinggi, saya tinggal terbangin drone. Saya masih pakai DJI Mavic Pro yang pertama. Masih serves the purpose well buat saya. Jadi, saya belum ganti. Mungkin nanti kalau ada Mavic yang ketiga, baru saya ganti. Memory card, kita punya banyak spare. Ya, ini penuh. Namanya, Think Tank Pixel Pocket Rocket ya. Isinya 2468 10. Bisa muat 10. Saya isinya ada SD card, ada CF card juga. Dan kalau memory card, saya biasanya pakai SanDisk. Masih belum ganti sampai sekarang. Masih yang paling reliable. Saya pakai yang UHS-II ya. Jadi, ini belakangnya ada 2 nih. Speednya cepat. Jadi, kalau transfer data tuh, kalau sekali pulang bisa 30GB, 40GB. Transfernya cepat. Untuk tripod head, saya pakai ini. Manfrotto Geared Head 410 ya. Jadi, kalau untuk adjust level itu diputer. Kayak gini ya. Diputer tuh. Diputer. Diputer. Jadi, saya bisa ngedjudge level itu sangat detail. Temen-teman sedikit doang bisa. Kalau misalnya pakai ball head kan sekali setel. Paling gini-gini ya. Jadi, agak susah ngontrolnya. Nah, lalu temennya ini adalah ini. L-plate. Jadi, L-plate ini dia jatuhnya ada di sini. Ya, gini. Jadi, kameranya kalau misalnya mau vertikal, begini. Kalau misalnya mau horizontal, dia begini. Gitu ya. Jadi, kalau kita merubah orientasi horizontal dan vertikal itu, cepat banget. Lalu, untuk tripod. Saya pakai sekarang itu pakai Benro. Ya, ini Benro. Tipenya agak susah. Saya tulis di deskripsi nanti ya. Saya pakai tripod Benro ini. Cuman, maybe nggak sampai 3 tahun. Udah rusak. Ini kakinya udah ngeplek. Tidak bisa dikencangin lagi. Dan ini udah patah. So, too bad. Kayaknya saya nggak rekomenin lagi kepada orang-orang. Saya juga sekarang lagi mencari tripod baru. Tapi, kebanyakan sekarang lagi nggak ada stok di mana-mana. Jadi, saya harus nunggu. Mungkin, saya akan beli tipe Manfrotto lagi. Dulu, saya pernah pakai Manfrotto di awal. Tahan hampir 7 tahun baru akhirnya rusak. Jadi, ini. Ini itu reflektor. Reflektor 5 in 1 ya. Reflektor 5 in 1. Mungkin, nanti bisa di-search juga. Jadi, itu foto lembaran gede gitu. Lempengan gitu. Isinya adalah black, white, silver, translucent sama gold. Jadinya, saya sih biasanya pakainya hitam ya. Yang hitam itu fungsinya juga buat ngeblok cahaya. Kadang-kadang, kalau di lapangan itu ada cahaya yang kita nggak mau, kita gelapin. Atau ada cahaya yang kita mau, kita pantulin buat nambah cahaya gitu. Jadi, tergantung sikon di lapangan. Dan lastly, adalah ini kamera back. kamera back yang saya pakai ting-tang juga. Saya penggemar ting-tang. Ini ting-tang airport take-off version 2 ya. Jadi, dia ada rodanya juga. Rolling ya, jadi bisa dipakai. jadinya kalau traveling ke airport itu, kan ini berat biasanya. Kalau berat, kita nggak digeret, di roll aja. Kalau lagi terennya nggak rata, ini bisa juga kita backpack gitu ya. Dan ini masih fit di dalam cabin pesawat. Jadinya, this is my favorite. So, ini semua adalah peralatan yang biasa saya pakai sehari-hari untuk memotret kerja. Kalau kamu punya saran, peralatan apa yang lebih cocok buat saya, supaya saya bisa minimize saya punya gear, please let me know supaya hidup saya bisa menjadi lebih mudah. Jangan lupa buat klik subscribe, like, komen, dan juga share ke teman-teman yang mungkin membutuhkan informasi mengenai peralatan yang biasa saya pakai ini. Saya Mario Yubowo, motret terus, jangan bosen. Saya Mario Yubowo. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!